cara menggoreng mete super ini mete super belah 2 kg kita bersihkan dahulu dengan air biasa dalam membersihkannya atau dengan air mengalir seperti ini untuk membersihkan mete ini harus berulang-ulang setelah terus menerus dalam membersihkannya untuk membersihkannya hati-hati jangan sampai hancur mete nya dibersihkan secara berulang-ulang secara terus menerus agar rasa getir hilang dan higienis kita bersihkan memakai air secara terus menerus membersihkannya sampai berwarna putih mete nya mete yang sudah bersih ditaruh di tempat wadah seperti ini seperti sarangan wadahnya agar air bisa tuntas kemudian kita membuat racikan bumbu ada pati, gula, garam, roiko, satu bungkus dulu terus dua gelas air putih matang ini dua gelas besar ya kita aduk agar merata bumbunya kemudian kita tuangkan mete nya pelan-pelan agar tidak hancur kita aduk merata mengaduknya agar bumbu bisa tercampur dengan mete sedikit-sedikit dahulu mete nya dituangkan ke dalam wadah bumbu ini kemudian kita tuangkan lagi mete nya tercampur dengan bumbu ini kita aduk terus sampai merata kemudian kita siapkan daun jeruk kita iris kecil-kecil untuk menyampur pada waktu kita menggoreng mete kemudian kita taruh di tempat nampan agar dalam mengaduk mete dengan bumbu tersebut bisa merata baik seperti ini kita aduk terus tapi hati-hati dalam mengaduknya agar tidak hancur mete nya kita tambah satu bumbu raiko agar tambah gurih rasanya sedap rasanya kita campur bumbu raiko ini sampai merata kita aduk lagi ini daun jeruk yang sudah siap kemudian kita diamkan mete ini kurang lebih setengah jam agar meresap bumbunya terus kita sudah siapkan alat penggorengnya alat penggorengnya wajan sama minyak gorengnya kita tuangkan mete tadi yang sudah tercampur dengan bumbu siap digoreng seperti ini dalam menggoreng mete ini apinya jangan sampai besar jika terlalu besar apinya mete akan jadi gosong menggorengnya seperti ini jangan sampai terlalu gosong metenya menggorengnya menggorengnya sambil diaduk-aduk agar tidak gosong setelah terasa kita lihat akan matang kita campur dengan daun jeruk agar tambah setiap rasanya jeruk yang kita iritis tadi kita campurkan dan kita siap untuk angkat mete nya hati-hati jangan sampai gosong nah seperti ini jadinya mete yang sudah digoreng inilah mete yang sudah digoreng dan sudah matang semoga bermanfaat untuk kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati